Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merespon kemungkinan berhadapan dengan duet Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia seiring munculnya isu poros PDIP PKB. Anies yang telah didukung PKS, DPW PKB Jakarta dan Partai Nasdam tak terlalu ambil pusing dengan kemungkinan terbentuknya poros PDIP dan PKB. Anies mengatakan lebih memilih mengutamakan masalah warga daripada membicarakan kans melawan duet Ahok Ida Fauzia. Isu poros PDIP PKB serta duet Ahok Ida Fauzia muncul saat PDI Perjuangan belum menentukan calon gubernur yang akan diusung di Pilguk Jakarta. Bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat itu ada di survei, itu menjadi fokus perhatian Pilgada kita. Karena siapapun yang nanti namanya akan dimunculkan, akan diusung, pada akhirnya akan membahas dan akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada apa tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat daripada siapa yang nanti akan berada di dalam gelanggang Pilkadanya. Politisi Partai Golkar yang sempat dipasangkan dengan Kaisang Pangharap, Yusuf Hamka mengaku tak masalah dan siap dipasangkan dengan Anies Baswedan. Yusuf Hamka menyerahkan keputusan pencalonannya kepada Partai Golkar. Menurutnya dengan siapapun ia akan dipasangkan di Pilguk Jakarta juga harus dibicarakan dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Saya tergantung partai. Saya kan orangnya nggak GR. Jadi kalau ini survei aja belum, saya. Partai Koalisi aja belum ada terjadi. Baru diinstruksikan. Kita ya kalau baru diinstruksikan, bila hitala aja deh, bagaimana langit yang bawa kita terima aja. Semua harus dibicarakan dengan partai koalisi, yaitu dengan Kim. Kalau Kim menghendaki saya, insya Allah, saya hanya buat pengabdian.